Wah, ikan besar nih Wah, ikan gabus om Wah, ini pakai tegek nih Wah, tegek beraksi Oke, kita tes Disini banyak anak ikan gabus Ada noo-noo Oh, anak ikan gabus Setelah ikan gabus, anaknya Oke, kembali lagi bersama Ahil Manarsi 10-10 kali ini saya akan mancing di Hempang Pak RT Ini dulu saya pernah mancing disini Mancingkan sepat Cingkan sepat yang diseru ikan Anak ikan gabus Benar-benar anak ikan gabus Ini sekarang sudah beranjak dewasa Ini saya pakai cacing sama jangkrik Ini banyak nilanya nih Cuma lukutnya nih lumut Aduh, susah nih lumutnya Oke, saya coba pakai cacing saja Saya siapkan dulu Ini pakai umpan Saya coba umpan racikan Siap Bagage Beraksi Oke, kita tes Selanjutnya 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 Saya pakai Sf Sf apa ini ya Minjah Hattori Hehehe Saya coba Tidak ada Ini sudah terlalu siang Tidak ada Tidak ada yang mau nyambar umpan Hehehe Saya coba pakai jangkrik Mudah-mudahan Hehehe Saya tunggu Ini memang kan umpan Kayaknya ikan kecil Sudah satu jam lebih Hehehe Ada yang makan umpan nih Ada cuman Kayaknya ikan sepat Aduh Tapi tetap mantap Saya tinggil Tidak ada yang Seperti akhirnya setelah menunggu lama ini yang dulu segede-gede telunjuk saya dulu mancing disini mancingkan sepat mancingkan sepat tapi diserbus sama anak ikan gabus ini kayaknya sudah gede nih yang dulu ini ini sekitar 6 bulanan kurang lebih lah ah lumayan nih tangkapan pertama mantap kalau masih hidup nanti bisa habis mancing mungkin rencananya saya akan pindahin ke lokasi lain lumayan ini ternyata sarangnya di sebelah sana saya coba lempar lagi ke sana wih masih ada tuh wih masih ada tuh wih sarangnya paling bio ini ternyata sarangnya di sana saya tegel lagi wih baru saja di tegel mantap mantap oh lihat ini ukurannya nih lebih gede dari yang tadi wih saya sampai lari-lari nih wih lumayan ukurannya nih ya meskipun 3 jari kurang wih langsung disambar ternyata di sana sarangnya dua anak-anak dimakan kayaknya dua-duanya dimakan tanu didi tuh caket galak tamau kan toh sesah kayak nama toh sesah surma surkene di pegabus lele kaget saya nih gabusnya nih galak-galak nih pakai jangkrik ini wih ini saya di Balongpa RT itu yang punyanya yang pakai topi biru eh topi biru yang pakai baju biru di sana lagi mancing akhirnya penantian panjang nunggu 5 bulan si gabusnya udah pada besar oke saya coba lagi nih ini jangkriknya mau habis makanya saya pasang satu biar ngirit ini sisa yang kemarin udah pada mati sebagian saya coba lagi mudah-mudahan masih ada saya lempar ke sana lagi oke saya tunggu lagi nih mudah-mudahan kebusnya masih ada ini ngomong-ngomong kegek dari tadi belum membuahkan hasil belum ada yang nyambar umpannya belum saya coba lagi ini saya mau coba tegek pakai jangkrik ada yang makan umpannya kendornya si senarnya si senarnya si senarnya bersih bersih wih kenapa nih wah ikan favorit ini ikan betok mantap banyak ikan betoknya disini cuaca mendung sudah turun hujan tadi panas sekarang mendadak krimis disini ada tempat berteduh ada saungnya terima kasih selamat menikmati 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 berhubung sudah sore ini saya mau siap-siap berkemas saya akhiri dengan casting mudah-mudahan ada mantap tidak menyambat tidak menyambat penutupan ini penutupan ini mantap penutupan ini ini soproginya ini soproginya sempurna ditelan sempurna mantap ini dia hasilnya yang tadi terakhir yang tadi terakhir ada dipisahin sama saya sama ikan lele jadi total keseluruhan ikan gabus saya dapat 5 yang satu paling gede itu yang terakhir di casting kayaknya dalam tadi dibongkar di insangnya kayaknya kalau dilepasin kasihan takutnya mati ini sudah lemas wah yang ini juga sabar nih waduh gak jadi deh ini yang paling kuat nih mudah-mudahan dia hidup saya coba lihat dia hidup oh ini juga kuat kuat kayaknya ya berarti dua dirilis aduh ini yang dua nih lemas aduh ini kebanyakan kalau saya menggoreng ini aduh tadi rencananya semuanya nih kalau ini masih hidup gak mampu oke nantikan video-video selanjutnya dari Hilman RC1010 bilik 볼レce k University kedua di video selanjutnya dan selamat menikmati selamat menikmati